Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustaz ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya ya Ya kembali lagi bersama saya Ruzi Ardi yang insyaallah akan menemani anda semuanya di 30 menit ke depan Dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang insyaallah kita dengarkan nanti bersama para Ustaz kita Yang sudah sangat fakih keilmuannya Ya sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu ya apa kabarnya hari ini Kaifah lukum semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya Yang senang sakit segera diangkat penyakitnya Harus semangat kita ya karena menyambut bulan suci Ramadan Jadi ya kita siapkan lah kesehatan kemudian amal terutama ya Jadi kita bisa meningkatkan amalan-amalan ibadah kita Ya kemudian nanti kita akan telpon yang pertama ini kita akan telpon Ustaz Zulham Namun sebelum saya hubungi Ustaz Zulham Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu seperti biasa Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara kirim pertanyaan Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustaz Oke kita hubungi dulu Ustaz Zulham terlebih dahulu ya Ya Halo Ustaz Assalamualaikum Ya Ustaz Bolehkah berpuasa itu memiliki dua niat Misalnya hari Senin itu bertepatan dengan puasa Senin dan Ayamul Bin Mohon pencerahannya Ustaz Tepadol Ustaz Baik Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat pemersim berbahagia Rahimani warahmatullahi wabarakatuh Apabila seorang Muslim Anda berpuasa Kebiasaannya puasa Senin dan Kamis Ketika dia hendak berpuasa Senin Bertepatan dengan puasa Sunnah lainnya Seperti Ayamul Bin Ataupun puasa Sunnah Arofah dan semisalnya Maka apakah dia boleh menggabungkan niatnya Bahwa pada hari itu dia berpuasa pada hari Senin Dan juga berpuasa Ayamul Bin Ataupun puasa Arofah Nah disini para ulama kita menyebutkan Bahwa dibolehkan seorang Muslim Ketika dia beribadah Sunnah Ya sama seperti ini yaitu ibadah puasa Sunnah Dia boleh menggabungkan niatnya Maka boleh dia menggabungkan niatnya Ketika dia puasa Senin Bertepatan dengan hari Arofah Supaya mendapatkan keutamaan puasa Senin Serta juga keutamaan puasa pada hari Arofah Maka insya Allah Dia akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut Maka ini dibolehkan Nah jadi Ketimbangannya ataupun standarnya adalah Kalau dia Sunnah sama Sunnah Silahkan kita menggabungkan ibadah tersebut Baik itu puasa Sunnah Ataupun sholat Sunnah Sholat Sunnah umpamanya ada orang Yang dia masuk ke masjid Ketika anda sholat tahiyatul masjid Dia juga meniatkan untuk sholat umpamanya Qobliyah zuhur Ataupun dia gabungkan niatnya juga Untuk sholat sunnah hudhu Dia gabungkan sebanyak tiga niat Ketika dia melaksanakan dua rakaat Untuk tahiyatul masjid Ataupun qobliyah zuhur Ataupun juga ya dia gabungkan dengan Sholat sunnah hudhu Maka ini dibolehkan Nah akan tetapi perlu diperhatikan Mengenai puasa tadi Kalau ya antara sunnah dengan sunnah Digabungkan niatnya Maka diperbolehkan oleh para ulama kita Hukumnya boleh Tapi tidak boleh Ya ini sebagian besar ulama mengatakan Tidak boleh dia menggabungkan niat Antara yang wajib dengan yang sunnah Yang wajib dengan yang sunnah Mempahamanya dia ingin puasa sunnah Pada hari senin Dan juga dia niat untuk mengkodoh puasa ramadhonnya Yang telah ya tidak dia kerjakan ketika Pada bulan suci ramadhon Maka disini para ulama memang ada khilab Di antara para ulama Tapi sebagian ulama mengatakan Tidak boleh menggabungkan Antara yang wajib dengan yang sunnah Alasannya adalah Yang wajib berbeda dengan yang sunnah Yang jelas sekali derajatnya berbeda Kemudian yang kedua Puasa ramadhon Baik itu kodoh Ataupun dikerjakan pada bulan suci ramadhon Memiliki kehikasan Ataupun keistimewaan Kehususan Contoh umpahamanya puasa ramadhon Wajib diniatkan Ya Sejak pada malam harinya Ataupun ketika Ya makan sahur Ada pun puasa sunnah Boleh kita itu berniat puasa ketika Ya pagi harinya Meskipun tidak sahur Ada orang umpahamanya belum makan Sejak dia bangun Ya Sejak azan berkomandang Belum ada makan Ataupun minum Sampai jam 8 pagi Umpamanya Kemudian dia tiba-tiba Mengatakan aku niat puasa sunnah Gak ada masalah Tapi kalau puasa wajib Termasuk puasa ramadhon Juga termasuk puasa kodoh Sama hukumnya Wajib diniatkan pada malam harinya Ataupun ketika makan sahur Kemudian puasa ramadhon Tak boleh dibatalkan Termasuk juga orang yang puasa kodoh Orang yang puasa kodoh Kalau tiada uzur Ya Maka tak boleh dia Membatalkan puasanya Karena puasa kodoh tersebut Sama derajat dengan puasa Wajib ramadhon Maka tidak boleh dia Sembarangan Membatalkan puasanya Berbeda dengan puasa sunnah Puasa sunnah Dalam sebuah hadis Mengatakan Orang yang ibadah sunnah Ataupun puasa sunnah Itu merupakan pemimpin Pada dirinya Artinya kalau ada yang berpuasa sunnah Tiba-tiba Tiba-tiba Rasa semangatnya hilang Ataupun ada kebutuhan Atau dia bertamu Dihidangkan makanan Maka dia boleh Membatalkan puasa sunnahnya Tapi puasa kodoh Termasuk puasa wajib Dan tidak boleh Dia membatalkan puasanya Kecuali kalau dia sakit Ataupun hal-hal yang bisa Membolehkan dia Untuk tidak berpuasa Sebagaimana di bulan suci Ramadhon Wallahu ta'ala Iya syukran jazakallah khairan Ustadz Zulham Yang sudah memberikan Penjelasan yang cukup Jelas ya Jadi terkait Memiliki dua niat puasa Ya memang Sering ya ini Maksudnya sering terjadi Atau teburukan Antara puasa senin Misalkan kebetulan juga Melewati hari-hari Puasa ayam ulbi 13, 14, 15 ya Dan ini Mudah-mudahan ya Insya Allah Sesuai dengan penjelasan Ustadz Zulham tadi Kita mendapatkan Dua-dua pahalanya Dapat pahala puasa senin Dapat juga Pahala puasa Ayam ulbi Seperti itu ya Insya Allah Nah Yang gak dapet itu Yang gak puasa Nah itu ya Kalau gak puasa Pasti gak dapet Tapi kalau kita puasa Insya Allah dapet Ya Mudah-mudahan Tercerahkan ya Buat Akhir yang bertanya Ya sahabat korek muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Dan sekaligus pertanyaan yang kedua Bersama Ustadz Rashid Insya Allah Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Kapan sebaiknya kita berniat Untuk puasa Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Ya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz Zulham Terkait Puasa ya Yang memiliki dua niat Nah tadi sudah Cukup jelas Jawabannya Nah ini Kita masih Seputar puasa Tapi sebelum saya Bacakan pertanyaannya Saya ingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli ya Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Yuk mari kita hubungi Ustadz Roshid ya Ya halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Ustadz Kapan sebaiknya Kita berniat Untuk puasa Ya tefat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Niat dalam Perkara ibadah Adalah Sesuatu yang Sangat Penting ya Karena memang Nabi SAW Mengatakan Dalam riwayat Alimam Al-Bukhari Dan Alimam Muslim Segala amalan itu Harus didasari Dengan niat Hanya saja Bagi seorang itu Tergantung apa Yang dia niatkan Nah Terkait dengan Puasa Para ulama Menjelaskan Berdasarkan Hadis Nabi SAW Malam Yubayit Malam Yubayit Aniyata Filail Faleysalahu Minasyam Siapa yang Tidak Berniat Di malam hari Untuk ibadah Puasa Ramadhan Maka Tidak ada Puasa baginya Tidak sah Puasanya Makanya Kalau puasa Ramadhan Ini adalah Puasa wajib Maka Niatnya itu Wajib Diletakkan Atau Diniatkan Di malam hari Malam hari Kata para ulama Yaitu Mulai dari Maghrib Itu kan sudah Malam ya Sampai nanti Dia terbit Pajar Sadiq Ketika sudah terbit Habislah Waktu Atau masa Untuk Berniat Makanya Seseorang yang Melakukan Ibadah Itu memang Harus dipastikan Dulu ada niatnya Karena Dalam Islam ini Tidak boleh Seorang itu Latah Latah artinya Tanpa ada niat Tanpa apa Lalu Begitu saja Tidak Karena semuanya ini Harus ada maksud Dan tujuannya Harus ada maksud Dan ada tujuannya Jadi memang Niat Yang membedakan Antara Satu ibadah Dengan ibadah yang lain Tentu niat Dan yang membedakan Antara Al-adah Dan ibadah Antara satu tradisi Atau kebiasaan Dan satu ibadah Kalau kita Mandi Makan Itu tidak perlu Istilahnya Betul-betul Kita Bertekat Ataupun Berniat yang serius Tidak Orang biasa saja Terkadang Orang sudah Rutinitas Biasa Seperti itu Kadang-kadang Mungkin Lanjut Begitu saja Tidak Mempersiapkan Niat yang baik Tapi kalau terkait Dengan ibadah Maka disini Kita tahu Fungsi niat tadi itu Adalah membedakan Satu ibadah Dengan ibadah yang lain Juga adalah Fungsinya untuk Membedakan Antara ini Adalah kebiasaan Dan ini adalah Ibadah Yaitu Satu ibadah Yang sangat agung Oleh karena itu Wajib kepada Setiap Muslim dan muslimah Yang ingin Melaksanakan ibadah Pasa Ramadan Agar dia berniat Di malam hari Malam hari itu Kapan? Itu tadi Mulai dari Maghrib Sampai nanti Tiba waktu subuh Jadi Diusahakan ya Sebelum Tiba waktu subuh itu Sudah Ini kan panjang Yang penting Niat itu Dalam hati gampang Sebenarnya Penting kita ada niat Ada keinginan Ada kehendak Mau kita puasa-puasa Ramadan besok Sudah selesai Itulah dianggap Dengan Itulah dianggap Sudah Sebagai niat Wallahu ta'ala Alam Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Roshid Atas penjelasannya Masya Allah ya Jadi Teman-teman Terkait Niat puasa Puasa itu Seperti yang disampaikan Oleh Ustaz Roshid tadi Ini tergantung Puasanya Nah Kalau kita puasa Wajib Dalam hal ini Puasa Ramadan Itu Malam hari Malam harinya Dalam arti ini Maghrib ya Setelah maghrib Itu kita sudah Berniat Nah kita niat aja Besok mau puasa Ramadan Nah Intinya Sebelum Terbit fajar sodik Seperti itu Nah tapi Kalau kita puasa sunnah Itu bisa di hari Hanya Misalkan ini hari Senin Ya Kemudian ternyata Ketika kita Subuh Dari subuh itu Sampai jam 8 Belum ada Makan sama sekali Kemudian Tidak ada yang bisa dimakan Maksudnya Tidak ada sarapan Tidak ada ini Ya Ya intinya mungkin Akhir bulan Bokeh Puasa aja niat Nah itu bisa Jadi tidak harus Malam harinya Di hari itu juga Di pagi harinya Kita bisa berniat Untuk puasa Apabila itu puasa sunnah Ya semoga Tercerahkan ya Buat Yang Buat sahabat yang bertanya Ya sahabat keluarga muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustadz Bolehkah makan sahur Dua jam Sebelum subuh Saya biasanya tahajud Dan sekalian sahur Karena khawatir Kesiangan bangunnya Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya ya Tadi kita sudah Mendengarkan jawaban Dari Ustadz Zulham Terkait Dua niat Puasa ya Apabila digabungkan Kemudian tadi Niat untuk puasa Yang sudah dijawab Oleh Ustadz Roshid Namun tergantung Puasa apa ya Puasa wajib Atau puasa sunnah Nah Seperti biasa nih Kita akan coba Hubungi Ustadz muslim nih Untuk di pertanyaan ketiga ya Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan dulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822-67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Kita akan coba Hubungi Ustadz muslim Terlebih dahulu ya Ya sepertinya Ustadz muslim Tidak merespon ya Sahabat keluarga muslim Kita coba hubungi Ustadz zulham kembali ya Ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ya Ustadz zulham Ya ini kita hubungi kembali ya Ustadz ya Ya Ustadz Bolehkah makan sahur Dua jam Sebelum subuh Saya biasanya tahajud Dan sekalian sahur Karena khawatir Kesiangan bangunnya Ya Apakah boleh orang makan sahur Ya Pada malam hari Sebelum tidur Atau dua jam Sebelum waktu Solat Subuh Yang pertama Ya sahur itu merupakan Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ajaran agama kita Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sangat menganjurkan kepada kita Untuk makan sahur Dalam hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabdata Saharu Pa'innafis sahuri barokah Makan sahurlah kalian Karena pada makan sahur tersebut Ada berkah Disinilah keberkahannya Jadi sunnahnya adalah Tetap seorang muslim itu Ialah makan sahur Sebelum dia Melaksanakan puasa Baik itu puasa wajib Maupun puasa sunnah Karena Islam bukan bermaksud Untuk menyakitkan Atau membunuh Maka oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan Kepada kita Ketika berpuasa Ramadan Ataupun puasa sunnah Tetap kita makan sahur Meskipun kita merasa Umpamanya masih kuat Ada tenaga Ya Gak perlu sahur Ini tidak termasuk sunnah Maka anda menginginkan Sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena sunnah Nabi Tetap kita itu makan sahur Karena disitulah Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ada keberkahan Nah kemudian Yang jadi sebuah pertanyaan Disebutkan tadi Ialah Kalau ada orang yang makan sahur Tapi Ya dua jam sebelum waktu sahur Ataupun pada malam harinya Habis sholat terawih Sebelum tidur Dia makan Takut dia kesiangan Ya kemudian Besok paginya Pas dia bangun ketika Umpamanya lima menit Sebelum azan subuh Boleh gak dia makan sahur Sahur itu Yang memiliki Baris waktu tertentu Dan Waktu yang paling utama Ialah Waktu menjelang Masuk waktu sholat subuh Dalam hadis Ya para sahabat Menceritakan bahwa Jarak atau durasi Ataupun jaraklah antara azan Dengan mereka makan sahur Sekitar lima puluh ayat Sekitar lima puluh ayat Artinya mungkin Kalau kita membaca Al-Quran Surah Al-Baqarah Umpamanya Kita baca dari satu Sampai lima puluh ayat Mungkin tak sampai setengah jam Nah itulah jarak Ya Ketika Nabi Dan para sahabat Yang memakan Makanan sahur Artinya adalah Sunnahnya adalah Mengakhiri sahur Kemudian juga Mensegerakan berbuka Dalam arti kata Jangan ditunda Nah ini yang termasuk sunnah Jadi kalau kita seandainya Ingin mendapatkan Pahala yang lebih Yang besar Di sisi Allah Subhanahu wa'ala Ketika berpuasa Maka yang pertama adalah Kita makan sahurnya Ya Ketika menjelang Waktu sholat subuh Nah bagaimana Apakah sah orang Yang makan sahur dua jam Atau tiga jam Atau pada malam harinya Tetap sah silahkan Tapi sunnahnya Yang dianjurkan adalah Kita mengakhirinya Dikatakan mengakhiran disini Mungkin Ya bisa dikatakan Mungkin masaknya jam empat Tapi makannya mungkin Setengah lima Atau jam lima Kurang lima belas Atau tergantung sholat Subuh kita jam berapa sekarang Artinya Setengah jam sebelum azan Disitulah kita makan sahur Supaya apa Supaya lebih bertenaga Ini pula yang perlu diperhatikan Karena sekali lagi Islam itu bukan menyiksa kita Tapi Islam itu Memerintahkan kepada kita Dari puasa menambah Rasa takwa kita Menunjukkan ketakuan kita Kepada Allah SWT Ketaatan kita Kepada Allah SWT Ini tujuannya Ya sehingga Dalam puasa tersebut Ya Dianjurkan kepada kita Untuk bertenaga Dengan cara makan sahur Coba ya Kalau Anda Seorang pekerja Kuli bangunan Supir Atau bekerja Di lapangan Kalau Anda ingin Tetap bugar Atau tetap kuat Ketika berpuasa Cobalah Anda Makan sahur Jangan meninggalkan Makan sahur Karena biasanya Orang yang lemah Kemudian lemas Ketika berpuasa Di antara penyebabnya Ialah Dia tidak makan sahur Ya Tapi kalau kita Makan sahur Insya Allah Kita akan memiliki Tenaga lebih Dibandingkan kalau tidak Memakan sahur Selain juga Kita mendapatkan Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena mentaati Perintah Nabi Yaitu makan sahur Wallahu ta'ala Iya Syukran Jazakallah Khairan Ustaz Zulham Sekali lagi Yang sudah Menjawab pertanyaan Yang Masya Allah Sekali ya Ya jadi teman-teman Seperti yang disampaikan Oleh Ustaz Zulham ya Anjuran untuk Makan sahur itu Sebenarnya Kurang lebih 50 ayat ya Kalau tidak salah 50 ayat sebelum Azan subuh Nah jadi Lebih Baik mengakhirkan dia Waktunya Ya memang Kalau dibilang makan Sahur 2 jam sebelum subuh Ya sah-sah aja Cuman kan Ada anjuran Atau ada Yang lebih afdol Untuk kita lakukan Nah ini kan Kalau kesiangan Jadi nanti Subuhnya jadi Kelewat juga Ini kan Nah jadi kalau misalkan Kita Udah kebangun tahajud Ya 2 jam ya mungkin Bisa lah Tahan Ngapain Entah mungkin Ngaji Bisa 2 jam non-stop Masya Allah ya Pahala juga nih Atau mungkin ya Melakukan hal-hal lain Atau mungkin Masak kan Masaknya yang 2 jam Apa Kira-kira gitu kan Masak gudek lama itu Coba masak gudek Mungkin bisa ya Jadi Sambari Sambil-sambil Nunggu subuh Sahurnya juga bisa Kita akhirkan Semoga bisa Terserahkan Ya Terima kasih Sahabat keluarga muslim Yang sudah Setia Bersama program Halo Ustadz Insya Allah Nanti akan kita lanjutkan Di episode berikutnya Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke Nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Ya ini Terbuka ya Untuk siapapun Yang ingin bertanya Yang memerlukan Pertanyaannya Eh Sorry Yang memerlukan jawabannya Dari sudut pandang agama Nah seperti itu ya Akhirnya saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat Kerja yang bertugas Pamih undur diri Kita tutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh